Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi saat ini tengah melakukan proses verifikasi faktual atau vervak syarat dukungan bakal calon DPDRI untuk pemilu 2024. Proses ini sudah berlangsung sejak 6 Februari hingga 26 Februari. Proses tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPDRI dalam tahapan verifikasi faktual atau vervak. Sebanyak 20 bacalon DPDRI Dapil Jambi yang lolos tahap verifikasi administrasi melakukan verifikasi faktual yang dimulai pada 6 hingga 26 Februari 2023. Saat ini KPU Kabupaten Kota telah mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan LO atau bacalon untuk melakukan verifikasi faktual. Pada verifikasi faktual tersebut seluruh bacalon harus benar-benar mempersiapkan timnya untuk pengecekan data secara langsung dan metode yang digunakan berbeda dari 2019 lalu. Petugas verifikasi faktual akan turun ke lapangan dan mencocokkan dokumen yang dipegang oleh KPU dengan dokumen yang dipegang oleh bacalon. Untuk para bacalon yang menyerahkan syarat dukungan jauh di atas syarat minimal 2000, maka diprediksi akan lebih mudah. Namun yang menyerahkan rata-rata 2000 sekian akan lebih ekstra dalam bekerja di verifikasi faktual. Tahapan yang sedang berjalan tahap ini adalah proses verifikasi faktual calon berseorangan serta pemilu 2024. Untuk Provinsi Jambi adalah 20 bakal calon yang dinyatakan lolos verifikasi agar komunistrasi dan sedang melakukan mengikuti proses verifikasi faktual. Proses verifikasi faktual ini akan selesai di tanggal 26 Februari, kemudian dilakukan rekapitulasi, kemudian nanti tanggal 2 dilakukan perbaikan sampai tanggal 9 Maret.